Terima kasih 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 Hai Oh 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 melinginkan asalkan Tuhan ku senang sebuah ku melakan tak akan jadi muliakan suka-suka umpun Tuhan 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 saya lihat sebuahnya yang makan saya memanjat nari memanjat dance yang sudah selesai makan mari kita bangun ke diri kita nyanyi kita katakan suka-suka umpun Tuhan yang mau nyanyi yang sudah selesai makan mari kita bangun ke diri kita mono saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat selamat menikmati 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 terus selamat menikmati 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 daripada ketakutan kita, amin maka ada sebuah waktu yang indah menggambarkan betapa baik yang Tuhan yang bisa bernyanyi, kita nyanyi sama-sama saya tidak menarikkan di teks lagu ini Allah khaya kau alami ini mungkin tak dapat tetap menerimu salah tak angkat di hati indah semua yang Tuhan Tuhan tak akan memberi Tuhan tak akan memberi bulan meracu ada yang minta roti contoh yang engkau alami tak menerimu yang kuat bersama-sama tangan Tuhan 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 serang merindah suatu karya yang aku mulia yang aku mulia saatnya tanggila nanti kau lihat Tuhan tangani uswika kita kita tanda apa yang kau cewek laki-laki bersama saya Tuhan kita akan memberi Tuhan kita akan memberi pulang merancur pada yang minta berkonti cobaan yang engkau alami tak berlebih kebanyakan bersama Tuhan 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 sedang merendah sebuah Tuhan yang aku mulia saatnya tak tiba nanti kau lihat berani kasih tangan Tuhan tangan Tuhan tangan Tuhan Tuhan sedang merendah suatu karya yang aku mulia saat nanti nanti kau lihat berani kasih kau lihat Kau lihat berani kasihnya Kau lihat berani kasihnya Tepuk tangan untuk Anda Itu bersemangat Bapak-Ibu, terima kasih Sister, Pastor Tuhan merendah Kalau seorang ibu itu merendah Sudah tahu gak nantinya mau jadi apa? Gue punya ibu-ibu yang Kebelingan Pernah merendah atau belum? Pernah Seorang ibu kalau merendah Sudah tahu gak nanti mau jadi apa? Tahu Hanya ibu yang on sedang merendah Gue mau jadi apa? Terserah aja nanti Tahu Kalau seorang ibu merendah Sudah tahu mau jadi apa nanti Dan benarnya Yang jadi disesuaikan dengan benangnya Saya tahu sekali karena ibu saya senang merendah Ibu tahu punya suami seorang tentara Sering jaga malam Dia punya kain Eh punya apa? Apa disebutnya? Benang wall ya? Benang wall Dia mau rendah Oh benangnya cuma segini Ah buat shawl saja Ibu buat sweater Ah dia buat shawl Ya buat shawl Akhirnya Akhirnya Jadi kalau tangan Tuhan merendah Tuhan sudah tahu Seperti apa nanti kita Dan Tuhan itu di dalam kita Nabi Rekia dikatakan Punya rancangan yang indah Damai Sejahtera Untuk Anda Untuk saya Untuk kita semua Saya sangat bersyukur pada Tuhan Ingat sekali Waktu kecil Ada seorang anak Kopinya main layang-layangan Anak ini tumbuh di tanah Sunda Kalau pakai baju Kancingnya cuma satu Di atas yang dikancing Namanya si Sadul Jadi kalau dia di sawang Kamannya begini Dia menambil penebak Seperti Superman Kamu jadi apa Sadul Sadul man Dan Sadul ini terkenal Jorok sekali Dia sering keluar Apa namanya disini Ingus yang hijau Dua mengalir Dari hidungnya Kalau dalam bahasa Sunda Lekok Lalu teman-teman yang ngomong Sadul itu cincin Ingusnya buang Tapi Sadul terlalu sayang Dengan ingusnya Dia menasukkan lagi ke dalam Lama-lama ingusnya Tambah hijau Tambah banyak Lalu Sadul tidak mau membuang Dia telap ke sini Dan akhirnya Ingusnya berleleran ke pintunya Dia lari-lari Dan matahari terik Akhirnya Ingusnya kering Angin menerpap Meletek Sampu-sampu Semua perempuan Jiji dengan Sadul Tidak mau mendekati Sadul Sadul jijik Sadul bau Pasti Sadul Kalau sudah besar Tidak punya panca Sadul tetap kenang Karena Sadul beriman Pada Tuhan Dan Anda tahu Sadul itu Tuhan ini berada di depan Anda Dan Anda tahu Sekarang Semua wanita ini Potret dengan saya Coba nanti setelah Seminar Berbandingkan Lebih senang berpotret Dengan saya Atau pas Duru Fran Taruhan Paling ibu-ibu kerahiman Ayo dengan pas Duru Fran Lihat Dulu dijauhi oleh perempuan Sekarang perempuan Ini foto dengan sana Betapa Tuhan itu Punya rancangan Yang indah Untuk si Sadul Apalagi untuk Anda Maka bapak ibu Jangan terlalu cemas Jangan terlalu takut Dengan kehidupan Percayalah Tuhan kita baik Percayalah Tuhan Memberikan berkat Yang indah Bapak ibu Kalau kenal dengan Pusku Batu Di satu angkatan Dengan saya Pak Considur Antonio Subianto Menyamin Beberapa kenal Beliau Pusku Pinter Saya SD Bareng-bareng Beliau SMP Pisa SMA Dan kuliah Sama-sama Memang pinter sekali Beliau itu Kalau belajar Hebat Dia itu Coba lihat buku Begini Selesai Belajar Sampai saya pernah Lihat buku Sini Saya bertanya Ini Dan dia jawab Dengan pas Percis titik kolamanya Sampai saya Nolong Ngejan Loh Kayak misi Pakai kopi Akhirnya Saya nyobain Gaya Belajar Saya belajar Hei Tanya Emang Emang Nishito Saya tidak Sempat Terima Sini Maka Morsi Ini Selalu IPK Nya Besar Empat Empat Eko Pas Untuk Lulus Sekarang Saya tidak Perlu Ini Saya Tanya Monsir Monsir Pernah Di Israel Belum Kalau kevatikan Ngapain Gak rapat Monsir Saya kevatikan Main Bagaimana Ibu Lihat Tuhan Itu Memberkati Kita Berbeda Jelas Jangan Kita Sama Bayangkan Kalau Tuhan Memberkati Kita Sama Terempat Satu Ini Kenci Semua Kenci Penuh Ibu Jadi Allah Itu Betul Betul Tahu Kita Bahkan Di dalam Kenci Allah Itu Sampai Menghitung Rambut Kita Mengenang Sekali Nah Salah Satu Ketakutan Dalam Hidup Manusia Yang Paling Besar Adalah Apa Takut Penderita Takut Sakit Apa Ibu Ibu Takut Kelihatan Tua Dibanyak Ibu Perdi Ke Singapura Untuk Ditarik Wajah Memang Setelah Ditarik Baby Fish Dua Tahun Kemudian Kedek Lampir Ditarik Ibu Tato Alis Pastu Kok Ditato Tato Halis Ininya Hitam Semua Hati Jangan Pasti Kita Adalah Orang Yang Menerima Kehidupan Ya Pasti Menerima Apa Adanya Yang Penting Dicintai Yes 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 Saya suka sedih Ibu Ibu Kan Segalah Potong Di gas Saya Potong Setelah Dipotong Ulangi Ulangi Kenapa Saya terus akhirnya gue supaya gak gendong, ibu di belakang, kok disini gak keliatan, gendongnya, kata saya jika terima gini bapak ibu yang terkasih itu penderitaan, itu ketakutan takut sakit, takut bertorban jangan lupa Allah pun menyelamatkan kita lewat penderitaan tolong itu jadi kalau Allah menyelamatkan kita lewat penderitaan penderitaan harus menjadi bahagian hidup kita harus, harus semua keluarga punya penderitaan masing-masing punya jangan pikir kalau ada suami istri yang wah selalu ke gereja berdua anak-anaknya ikut di belakang wah keluarga yang sakinah mawadah 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 hahaha, belum tentu bisa terjadi bapaknya bayi, ibunya bayi, anak-anaknya ngawur mungkin juga anak-anaknya ngawur istrinya bayi, bapaknya erot hahaha saya tidak berani mama saya komentari ulang habis sayang jadi di dalam kehidupan selalu agar setiap lupa agar punya penderitaan dan mari kita lihat bahwa penderitaan itu adalah bagian hidup kita yang tidak bisa kita hindari harus kita terima harus kita panggil kita bisa memanggulnya kalau kita tahu tujuannya apa tujuan penderitaan di dalam kehidupan kita pertama penderitaan itu sakit terjadi supaya kita berobat karena sakit menderita berarti ada sesuatu yang salah contoh anda sakit batuk oh 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 ho 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 Terus batuk Dan Anda tetap rekan merokok Ingat ya Jadi saya selalu dikatakan Yesus itu mengatakan Kepada orang berdosa Orang tahu melakukan itu disebutnya tolong Kalau orang tidak tahu melakukan itu tidak apa-apa Tapi kalau orang tahu dan melakukan itu adalah tolong Jadi orang kalau tahu merokok itu tidak sehat Dan tetap merokok Artinya Sudah tahu ini sakit Sudah tahu Dan apa akhirnya Saya kalau sakit berarti saya harus bertobat Mengurangi Sama ibu-ibu mulai sakit badannya Mulai membengkak Makanya dijaga Sudah bentuknya tidak beraturan Sang cantong gelang diriwana Jadi tolong Itu untuk pertelubatan Jangan tidak apa-apa Pastur Gendut-gendut juga dicintai Tuhan Gendut-gendut dicintai Tuhan Ibu, bapak Jangan pernah di lupa Kalau sudah menjadi suami istri Tolong mikir Karena kalau suami sakit Siapa yang akan gurus? Dan kalau istri sakit Siapa yang akan gurus? Kalau pastur sakit Pastur paling menjombong Ada seorang suami Dan istrinya Ambul Saya keadaan pintu Sampai saya sama Ibu Kenapa Romo? Bohai ya Romo Seksi ya Romo Betul Seksi Kalau ibu di Bapak Saya kelihatan di Singapura Ibu itu olahraga Olahraga Kalau itu capek Kalau bodohnya Suka Bodohnya Ibu itu harus dianggap diri Suami ibu itu sangat mencintai Ya gimana pastur Saya sudah kegiasaan Dari kecil ke mil Terus Saya ingin berhenti Tapi selalu ada yang mau dimakan Salah yang memikirnya Siapa? Ya saya Udah bu Ibu ini kan Jangan lupa Ibu itu sejak kecil Mengikuti Yesus Tahu Ih pastur Saya dipakus Sejak kecil pastur Saya mengikuti Yesus yang setia Nah Kalau mengikuti Yesus Maka kita akan selalu mengikuti Yesus Ibu Tahu Bagaimana Yesus naik ke surga Yesus diangkat Pasur ke surga Nah Nanti kita juga diangkat Ke surga Pas ibu diangkat oleh malaikat Lalu di tengah-tengah Malaikat berkata Ibrah Dilepas Ada seorang ibu marah Disini Baru sekali Saya potbal Malah itu Cari malaikat yang sering Pintas Kebablasan Ini sungguhnya kebablasan Jadi bapak yang sudah terkasih Lihat disana Bahwa sakit itu Adalah tanda Bahwa sesuatu yang tidak beres Dengan hidup kita Maka sama Kalau kita juga merasakan Bebat Hidupan Jentel Ada sesuatu yang tidak Membuat nyaman Berarti There is something wrong In your heart Ada sesuatu yang tidak beres Dengan hati kita Sama Kalau anda pun merasa Tuhan kok masalah ini Masalah ini Masalah ini Terus tidak selesai Selesai Berarti harus dibereskan Bukan melarikan diri Jadi jangan pernah lupa Penderitaan itu Membuat kita Bertopak Saya Tahun 2010 Saya sekolah di Filipin Pastor Dan saya sekolah Di family ministry Saya sekolah konserim Keluarga Lalu pada saat saya sekolah Teman-teman saya Cantik-cantik Pastor Dan orang Filipin Itu kalau kita Temu pastor Tahu Father Mereka itu Hai Father Memeluk mereka Dan memeluknya Orang Filipin Beda dengan Bagi Indonesia Kalau orang Indonesia Hanya Apa namanya Cubitan-cubitan Hasal Kalau orang Filipin Yang keras Padahal Menceng Orang Filipin Cantik-cantik Saya orang Jawa Saya risik Saya gak enak Tapi lama-lama mereka berkataan It's okay Father We are in Christ Dia memeluk lagi Lama-lama Saya awalnya Lama-lama Ketan Sehingga saya selalu Mencari kesempatan Ketemu teman-teman Hai 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 Dan rupanya Filipinan Tahun Akhirnya kuliah Saya belum selesai Dipanggil Pulang Saya berkata Blue Peres Pulang Karena Eko ini Taat Pulang saya Dan saya tidak Ngomong sebulan Dengan pimpinan saya Dia telah Rusak Kebahagiaan Dan nanya tahu Yang sekali Pastur Akhirnya Di Filipin Keluar Yang tidak Tahan Dan saya Bersyukur Rupanya Dipindahkan Kembali Ke Indonesia Supaya Saya tidak Terjurumus Dalam dosa Di dalam Enikmata Memang Penderita Tetapi Penderita Itu Menyelamatkan Panggilan Saya Itu Jadi Saya itu Pun sama Di dalam Kehidupan Punya Penderita Penderita Yang harus Saya alami Sebagai Saat saya Untuk bertobat Maka kedua Penderitaan Tidak hanya Merupakan Kesempatan Untuk bertobat Tetapi Penderitaan Itu menjadi Undangan Untuk Mengambil bagian Dalam karya Keselamatan Keselamatan Tuhan Suatu hari Saya Diajak Untuk Bisa Lingkungan Saat saya Bisa lingkungan Umat Nyambut saya Halo Selamat Sudah Jangan dihiraukan Dari Dari Tiga Pun Jangan Cuma Satu Kerikil Tidak Misal Eh Misal Ibu itu Duduk Pertis di depan Kayak roma Perans Begitu Jadi tadinya Saya mau Menghindari Kelian Lagi Kelian Dan Ibu itu Sepanjang Misal Padahal Saya Misal Tuhan Bersama Dan Bersama Lalu Saya Sepanjang Tuhan Bersama Bersama Bagaimana Ibu itu Saya Berbikin Mungkin Heboh Saya Hebohin Lagi Semua Tetawa Terminal Lagi Lalu Saya Berkata Sudah Capek Akhirnya Bisa Saya Teruskan Pas Persembahan Tiba-tiba Saya Biasanya Persembahan Kami Para Imam Mengangkat Hostet Terlebih Dahulu Pada saat Saya Mengangkat Hostet Muncullah Dalam Hati Saya Doha Yang Tidak Saya Kontrol Tiba-tiba Ada Kakak Atau Dalam Hati Saya Tuhan Sentuh Hati Semua Saya Tiba-tiba Ngomong Begitu Dalam Hati Lalu Saya Teruskan Pada saat Saya Konsekrasi Inilah Kubuku Yang Dikurban Kedak Bagimu Saya Angkat Saya Ibu itu Menangis Tersebus Lalu Saya Turunkan Saya Angkat Ibu itu Menangis Lalu Selesai Misal Saya Ganti Juba Ibu itu Mendangani Saya Setelah Disentuh Oleh Tuhan Wajah Ibu itu Tidak Ada Bedanya Ibu Dapat Kepada Saya Romo Terima Kasih Saya Jawab Ya Ibu Dan Ibu Berkata Boleh Saya Bicara Silahkan Romo Selalu Penuh Suka Cikta Di Depan Dudukmu Lalu Akhirnya Dudukmu Pastur Terima Kasih Kenapa Tadi Pastur Mungkin Melihat Atau Mungkin Tidak Waktu Konsekrasi Tiba-tiba Saya Menangis Pastur Kenapa Pastur Sudah Satu Tahun Ini Saya Marah Pada Tidak Satu Tahun Ini Saya Merasa Disiksa Oleh Tuhan Saya Tiba-tiba Kena Kanker Payudara Pastur Dan Payudara Yang Satu Sudah Diangkat Saya Di Kemo Gundul Saya Pastur Setelah Habis Di Kemo Setelah Di Angkat Kanker Sudah Menyebar Kesilah Tangan Saya Pastur Saya Ngomong Tuhan Apa Salah Saya Apa Dosa Saya Saya Sering Misal Saya Sering Pelayanan Kenapa Kau Beginikan Saya Pastur Pastur Tadi Mengangkat Inilah Buku Yang Kurban Kau Baik Saya Langsung Merasa Tuhan Meminta Saya Untuk Bersama Berkurban Dan Waktu Saya Berkata Baik Tuhan Saya Terima Berbinta Saya Terima Pastur Terima Masjid Saya Sekarang Sudah Menjadi Matanker Saya Dan Bapak Ibu Dua Tahun Kemudian Saya Bertemu Kembali Dengan Ibu Itu Saya Dari Jauh Setengah Agung Rambut Sudah Mulai Tebal Dan Wajahnya Agak Berubah Sedikit Ada Senyum Setengah Sekit Ibu Bagaimana Pastur Terima kasih Bagaimana Bu Kankernya Masih Ada Terus Gimana Tapi Ini Teman Saya Pastur Tidak Apa Saya Terima Kalau Tuhan Mau Ini 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 Cara Saya Melayani Tuhan Dengan Penderitaan Seperti Dihat Dan Sampai Kemarin Saya Tengah Ibu Ini Penuh Kedamayan Jadi Perhatikan Apa Yang Saya Mau Katakan Bahwa Penderitaan Itu Bisa Jadi Adalah Bagian Dari Ikut Sertanya Saya Dalam Penderitaan Tuhan Makanya Ketinggal Penderitaan Pun Bisa Terjadi Pada Kita Untuk Melembutkan Hati Kita Supaya Kita Itu Menjadi Orang Yang Toleran Pernah Merasakan Penderitaan Orang Lain Jadi Kalau Saya Pernah Menderita Melihat Penderitaan Orang Lain Saya Pun Menjadi Kasih Ikut Ambil Bagian Saya Pernah Sekali Tidak Punya Apa-apa Ya Saya Pernah Sedih Sekali Waktu Teman-teman SD Saya Kelas Tiga Semua Ke Kebun Raya Bogor Rekreasi Eko Tidak Saya Ingat Bayarnya Cuma Rp1.500 Dan Waktu Tanya Bapak Mau Rekreasi Pak Rp1.500 Pak Tidak 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 Saya Tidak Berangkat Sedih Sekali Sampai Akhirnya Teman-teman Pulang Semua Cerita Eko Diam Dan Akhirnya Setelah Saya Berangkat Pastur saya datang ke kebun Raya Bogor saya kencingin kebun Raya Bogor dulu gua gak bisa sekarang gua bisa kencing disini jadi bapak ibu yang terkasih akhirnya saya pun menjadi orang atas tidak tega melihat orang lain dan jika orang melihat ada orang lain saya punya berkat kenapa gak nasih ini ambil, ambil, ambil saya kalau ke WC bandara ada orang yang jaga mereka tidak mengharapkan apapun saya mencoba saya punya 10 ribu ini ambil terima kasih ya pak saya ketarik 50 ribu saya masih tidak akan pernah miskin dengan membuat dia bahagia saya pernah tidak punya apa-apa jadi penderitaan itu membuat kita menjadi toleran menjadi mau berbagi dengan orang yang menderita dan penderitaan itu jangan kita lihat sebagai sesuatu yang menyakitkan pelulu dan karena setiap penderitaan itu unik apa uniknya? satu penderitaan itu tidak bisa digantikan oleh siapapun jadi penderitaan itu memang cara Allah membentuk kita cara Allah membentuk kita lewat penderitaan walaupun kita ingin dengan saya saja kalau bisa yang menderita jangan kabut dan harus dia karena penderitaan itu memang untuk dia dan kedua keunikan penderitaan adalah apa? tergantung penderitaan itu menderita banget atau tidak tergantung kepasrahan dan ketulusan yang menerimanya lihat kanker yang tadi dilihat oleh orang ibu itu awalnya parah jengkel lama-lama setelah menerima dia lebih pasrah dia lebih enjoy dengan kankernya dengan penderitaannya dia mengatakan oke saya terima jadi penderitaan yang sama diterima oleh dua orang yang berbeda apakah mengakibatkan hal yang sama atau tidak tidak tergantung kepasrahan maka sama ada pastur ada suami istri yang penuh dengan sukacita dalam hidup perkawinan tapi ada suami istri yang saya tanya Pak bagaimana Pak bertahan dengan istri Bapak ah pastur sebenarnya sudah tidak tahan bagaimana ditahan-tahan tapi ada suami istri yang memang sungguh sangat menyayangi satu sama lain karena apa? karena merasa bahwa ini adalah pilihan saya oleh karena itu kita melihat bagaimana hilang ada yang bisa saya akhirnya berlihat pada itu istri berkata marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu berbeban berat aku akan memberikan apa? beban lagi pada kamu Allah akan memberikan kelegaan kelegaan kenapa? karena Allah adalah kasih maka barang siapa tidak berada di dalam kasih yang tidak berada di dalam Allah di dalam Allah hanya ada kasih dan orang hanya bisa mengasihi kalau orang itu mengenal Allah karena Allah itu kasih tadi dikatakan ini Yesus berkata perintah utama dan pertama dalam Torah adalah kasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal bahkan dikatakan oleh penginjil Yohanes semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku kalau kamu saling mengasihi saling mengasihi dan kasih yang ditawarkan oleh Yesus bukan kasih yang senang terus ketawa terus dah kasih yang ditawarkan Yesus adalah kasih yang seperti ini saudara-saudara ini the real love maka Ibu Teresa berkata apa? orang mencintai harus sampai menangis jadi pada saat dia mencintai dan dia sampai menangis dalam mencintai itu kelihatan aslinya cinta maka dalam perkawinan bagus saya apa perkawinan? tinggi janggi perkawinan? masih ingat? oh iya gak apa-apa karena anda kawin cuma sekali jadi lupa saya ingatkan saya berkali-kali menerangkan kata-katanya seperti ini saya berjanji untuk mengaktikan diri saya saya ulang di dari depan versatius ikawahi joko santus berjanji untuk mengaktikan diri kepada Juminten dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit di waktu kau langsing dan langsung jadi janji perkawinan pun menunjukkan bahwa kalau suami atau istri berubah karakternya cinta saya tidak akan berubah pada dia hebat itu takut saya itulah sebabnya kenapa saya tidak mau menikah karena wanita itu indahnya cuma sejenak makin lama dipandang no 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 saya pernah memberkati berkawinan lalu suaminya saya tanya Pak gimana ibu baik pastur apa artinya baik ya baik pastur waktu pacaran segini waktu setelah pacaran segini membesarkan tapi kencintai ya saya tetap kencintai itu jadi cinta tidak akan pernah berubah walaupun kau berubah seorang ibu nangis kepada saya dia nangis karena suaminya punya wanita lain lalu berkata pastur saya merasa dihianati selamat rupanya bertahun-tahun dia sudah mempunyai hubungan yang tidak baik dengan salah seorang perkuan dan itu teman kami pastur rupanya dia nyambung lagi setelah ikut reuni pastur jadi saya suka hati-hati ngomong tentang reuni hati-hati karena sekarang ada reuni tiap bulanan aneh gak kalau reuni sudah tiap bulanan itu memelihara cinta lama supaya bersemi kembali dan ibu ini marah karena suaminya jalan dengan perkuan dan ibu ini berkata pastur saya kecewa saya marah saya bukan perempuan yang diem saja saya kerja pastur kalau boleh jujur pendapatan saya lebih besar daripada suami saya pastur saya kurang apa saya di kantor pun banyak di kode orang-orang tapi saya tangguh pastur saya setia pastur tapi saya melihat suami saya seperti ini saya tidak akan apa yang saya lakukan saya berkata setia pastur pastur tapi dia itu sudah yang dia matikan dia sudah saya tahu dia punya anak pastur saya juga bisa pastur dengan laki-laki lain apa yang saya lakukan pastur setia di bapak ibu yang terkasih jangan pernah lupa kalau anda merasa dihianati oleh satu orang Yesus pernah dihianati oleh dua belas orang murid kalau anda merasa sakit Yesus punya lima luka dalam tubuhnya jadi kalau kita mengikuti Kristus kita harus tahu bahwa kita harus mengasihi walaupun mengasihi itu menyakitkan bagi saya maka bagaimana supaya saya bisa berbelas kasih saya harus berada di dalam Allah orang tidak akan pernah mungkin bisa mengasihi kembali kalau tidak ditolong oleh Tuhan saya pernah cerita saya konflik dengan satu pastur teman saya kakak kelas saya cek dengan dia karena dia kalau diberi tugas kami di rumah itu padang sekali kalau dia diberi tugas selalu punya alasan aduh saya gak bisa ada tugas lalu akhirnya kamu yang udah tidak segini gak bisa juga ada tugas satu dua bulan kami bisa serima oke oke gak apa-apa lama-lama Eko ini jentel apalagi Eko anak tentara akhirnya saya ingin tahu pastur ini kemana kalau mengatakan saya ada tugas dia pergi saya ikutin dari belakang saya pinjem motor karyawan saya pakai jaket hitam lupa kalau saya sudah kulitnya hitam kenapa lupa 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 saya tahu bahwa pastur ini tidak tugas malah main badminton jadi kecantuan main badminton saya marah akhirnya saya pulang saya datengi pastur kepala dia tidak tugas dia main badminton gak bener apa kata pastur kepala Eko dia saudara kau harus mengasihi dia lalu saya berteriak amin mulut saya amin hati saya asuk saya jingkela saya terima dan bapak ibu apa yang terjadi orang yang menjengkelkan itu selalu merasa bahwa tidak punya masalah jadi setiap pagi kalau ketemu dia selalu berkata halo Eko apaan sih dia tidak mau menyiapkan dia dia tenang menyiapkan bahkan di meja makan dia dipikir saya maka pada saat di meja makan saya puter saya gak pernah mau ngobrol dengan dia saya biarkan dan setiap saat kalau di ruang makan ada dia saya menghindar di ruang rekreasi dia nonton saya ikut dengan anak-anak berpreng saya mencoba tidak ketemu dia karena makin jengkel makin marah tapi malam hari kita tidak bisa menghindar karena kami malam berdoa bersama dan berdoa bersama itu melingkar dia ada di depan saya jadi setiap doa jengkel apalagi doanya ditutup dengan doa bapak kami di dalam kata-kata bapak kami ada kata-kata yang tidak saya suka ampunilah kesalahan kami seperti saya pun tidak mau mengampuni dia saya ubah saya yang doa terserah saya saudaramu kejengkelan tidak akan pernah hilang kalau kita tidak kereskan lalu saya berkata aduh kalau begini terus saya kesal gak tahan hidup di tiap lalu saya mengatakan oh lupa saya saya selalu menasehati uman kalau ada masalah doa 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 akhirnya saya bisa novena permohonannya satu Tuhan ubah ubah teman saya itu kalau perlu tinggal dan hari kesembilan apa yang terjadi saudara-saudara temanku ini tidak berubah hari ke-9 tiba-tiba dia seperti biasa menyapa saya halo tiba-tiba ekor halo saya menjawab lalu saya duduk bangku saya geser saya tanya eh gimana badminton kemarin kurameko tanya-tanya 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 apa minta pas mau buat topi saya tuh hobinya buat topi hitam lalu saya buat topi saya tahu dia sukanya 3 in 1 saya melihat dia belum buat topi di film apakah Tuhan mendengarkan doa saya mendengarkan apakah kamu mau mendengarkan cerita saya pasturnya kayak gini apalagi umatnya sampai saya cerita panjang bintang jangan ngerti kalau orang doa saya kan Tuhan ubah 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 kalau perlu pindah mendengarkan doa saya tetap ngotot dan sudah terima kasih atas jawabannya jadi kenapa tiba-tiba menyorot kepada saya tolong matikan enak kuat disorot kayangan dosa saya bapak ibu ingat Tuhan mengubah mengubah hati saya Tuhan tidak pernah mau membuat hidup kita enak nyaman Tuhan lebih senang membentuk saya maka jangan pernah lupa bapak ibu gelemah pasangan adalah cara Tuhan membentuk kesetiaan anda jadi kalau anda punya suami yang tidak sempurna memang dia bukan malaikat kalau kalau punya istri lewek wajar namanya juga perempuan perempuan berhenti berbicara kalau dipanggil Tuhan mungkin pada saat dipanggil Tuhan juga perempuan tetap komen jangan saya jadi bapak ibu yang terkasih saya tidak bisa mengampuni kalau saya tidak berada di dalam Tuhan ini pun terjadi dengan hidup saya waktu saya merenungkan saya tidak punya hubungan yang baik dengan ayah betul karena waktu setelah jadi pastur romoh saya ingin di kamar saya ada foto antara saya dengan ayah saya cari di angbu saya lihat adik saya nomor 2 sedang dipanggu oleh ayah saya di gendong baliknya lagi adik nomor 3 sedang diberi dot oleh ayah saya baliknya lagi adik nomor 4 sedang bermain dengan ayah terakhir saya sedang di gendong oleh tutang beca sampai saya tanya bu ayah saya yang mana yang itu apa yang itu kenapa tidak ada fotonya memang kamu kurang akram dengan ayah maka memang saya kurang punya hubungan batin dengan ayah saya pergi ke Yerusalem ke Roma saya selalu beli oleh-oleh yang terbagus ibu saya pernah belikan liotin yang berharga 500 dolar untuk ibu saya dapat hadiah dari umat saya cari liotin yang mahal saya bu liotin mahal bu berapa 500 ribu bagus kok dari emas ya kok iya untuk ibu pakai ya saya aman berapa harganya 1 dolar saya tidak mikirin mikirin apa yang menyenangkan ya sampai akhirnya saya mengolah di Filipi saya mengolah waktu saya khusus dan waktu saya suruh membayangkan bagaimana kalau ayah saya meninggal saya tidak menangis bahkan dalam doa saya tiba-tiba berkata ya selamat jalan sudah tapi waktu membayangkan ibu saya menangis karena saya sangat sayang dengan ibu saya akhirnya dosen saya berkata kamu harus berdamai dengan ayahmu saya pulang dari Filipin saya akhirnya mengatakan saya harus restrek dengan tuanda saya saya panggil lagi kadik saya kita trrek ya mas lalu saya panggil ayah saya ayah saya itu devosan rahiman Allah ayah saya itu prodiakon legiuman lengkap sudah kurang takdisan saya lalu saya saya pastur rentrek lalu baik promo lalu kami rentrek siperluarga ayah ibu adik adik saya pas retrek kita belajar menumpahkan mengingat kembali kekecewaan bukan menyalahkan enggak bahwa kita pernah punya sakiri ngomong tiba-tiba ayah adik saya perempuan ngomong ayah ayah itu memang dari dulu terlalu keras pada kakak ayah ingat dulu kakak pernah dilempar oleh ayah saya tidak ingat lagi saya pernah sudah lupa saya pernah dilempar oleh ayah pakai sepatu bun tentara dalam jarang satu setengah meter dilempar percis kena bibir saya bibir saya pecah bibir saya matah dan kabur dari rumah dan tidak dicari ayah eh bukan sedih malah ngebawahi ini kurang belas kasihnya dan waktu pulang sore saya pulang ke rumah saya masih ingat pada ayah saya ayah saya tidak pernah kasihan dengan berdarah seperti itu nah ayah malah yang hanya kenapa pulang terus saya jawab lapar ya akhirnya saya masih teringat kembali apa peristiwa belakangnya setelah kredit saya ingat saya ingat ayah ayah waktu terang adus kue dalam bahasa jawa mandikan dan saya mandi dan saya tahu kalau ayah marah itu bersambung bab satu bab dua jadi saya mandi saya terakhir di kamar mandi sudah ada air hangat air hangat wah lalu sudah ada baju saya tempering ini pasti ayah yang melakukan saya mandi tapi saya berpikir setelah mandi pasti mumpulin ekor kuat ekor kuat saya mandi telah mandi saya keluar kamar mandi kamar kami dan rumah kami tidak besar langsung ruang makan saya duduk ayah sudah begini lumbu judul saya duduk dia lalu saya berkata ini saatnya rupanya ayah ke belakang ambil sup makan lalu saya makan melalui ayah masih cepat setelah setengahnya habis ayah berkata ekor saya melihat ayah perlahan dan ayah berkata maaf ya ayah mengumpul hal terlalu keras kata-kata maaf itu membuat sakit saya hilang dari tubuh saya berdamai maka pada saat retret itu pun setelah selesai saya ketikin ayah ayah boleh saya memelukkau saya rindu punya ayah lalu ayah berkiri dan saya melukkada begitulah kami saling menikmati saling memilih dan ayah berkata ini pelukan yang terindah yang saya alami dalam hidup saya anda tahu setelah itu ayah sangat dekat sekali dengan saya kami sering ngobrol berdua bahkan kemarin pun saya pulang ke Bantung tiba-tiba ayah berkata aku kok ingin makan makanan Jepang ya saya tinggal belum pernah diajak ke rumah makan manapun tapi waktu ayah ngomong begitu saya langsung berkata yuk kita ke restoran lalu ayah berkata siapa yang bayar romo romo terindah saya akhirnya mempunyai hubungan yang sangat saya sayangin dengan kenapa karena makin lama saya makin mengerti ayah adalah ayah yang penuh kasih pada saya maka suatu saat apa yang terjadi dalam hidup kami sangat berubah hidup saya tetapi sebelum saya menceritakan terakhir lihat ada tiga unsur penting dalam kasih jadi kasih itu harus spontan gak perlu mikir ngeliat ada sesuatu yang tidak beres lakukan jangan itu bukan tugas saya itu tak walaupun ini anda tahu ini tugas istri anda tapi istri anda sedang sakit ambil alih di dalam hidup perkawinan kita saling meringankan bukan saling membebani bukan saling memberankan meringankan supaya dia tidak menyesal hidup dengan saya oke punya fans kecil yang kedua kasih itu tidak memandang siapapun dan yang terakhir kasih itu pamrit kalau kita bisa mengasihi dengan berdoa doakan jadi saudaraku kalau punya pastur tidak sesuai di hati jangan diomongin itu umat yang tidak benar doakan itu tapi doakan mereka ubah ubah kalau tidak tidak doakan seorang imam hanya bisa bertahan kalau didoakan oleh umat jadi imam pun lemah butuh didoakan disapa kalau imam pun sama contohnya tidak menarik didoakan doakan doakan jamah dia jamah jamah dia sama saya juga mengatakan kepada suami istri pak halo suami istri mulai cerewet sebelum bapak marah berdoa dulu salam maling tiga kali setelah doa salam maling tiga kali baru anda boleh marah supaya apa kalau saya bisa memberikan cinta yang konkret dengan doa doa kalau kita bisa memberikan cinta dengan melayani melayani karena cinta itu adalah pemberian yang spontan tulus apa adanya maka ini semua menghantar saya pada sebuah kenangan indah waktu ibu saya terakhir ibu saya adalah seorang perawat bidang waktu setelah ibu pensiun ibu kena serangan stroke dan ibu tidak bisa apa-apa berbaring dan bapak ibu apa yang terjadi dengan ayah ayah total melayani ini ayah berhenti dari setiap kegiatan apapun di kerja untuk melayani ibu ayah pagi sudah menggendong ibu ke kamar mandi dimandikan lalu berjemur setelah diberi pakean berjemur ayah membuat makanan ibu dengan ibu komunikasi segalanya tinggi dan akhirnya setelah ibu berjemur ibu dijalankan ngobrol dengan ayah sampai suatu hari saya pernah tanya kepada ibu kalau ibu nanti masuk surga nanti menikah di surga itu boleh menikah lagi ibu cari siapamu di surga cari yang lebih baik supaya memperbaiki keturunan dan ibu dengan tenang berkata orang aku boleh bapakmu bapakmu kiape saya cari ayahmu ayahmu terbaik sampai akhirnya bapak ibu terkasih ibu saya menderita 10 tahun dan ayah sudah kami tawari anak-anaknya ayah kita panggil perawat untuk merawat ibu apa jawab ayah ayah berkata ini istri dulu istri melayani aku dengan baik kalau sekarang istri sakit ini saat aku untuk menunjukkan cintaku pada istri 10 tahun dan akhirnya 9 tahun yang lalu ibu kena serangan yang begitu berat masuk IC dokter mendatangi saya romo ibu romo itu kuat sekali maaf romo kalau orang normal maaf sudah meninggal lalu saya berpikir kenapa aku terlalu kuat akhirnya saya lihat kebelakang rupanya ibu terlalu menyayangi ayah ibu tidak rela meninggalkan ayah akhirnya saya panggil ayah ayah tolong ayah ngomong pada ibu lalu ayah berkata saya ngomong apa ngomong ibu duluan ke surga dan aku susun tau ayah saya melotok pada saya aku suruh ngomong seperti itu gak kuat saya ini suaminya terus saya ini anaknya kata saya ibu terlalu menyayangi ayah ibu gak bisa meninggalkan ayah ngomong ya tapi saya gak berani gak kuat ya sudah terserah saya hari jumat hari sabtu saya tanya lagi udah belum belum saya enggak tega oh ya sudah terserah hari ribu rumahnya setelah misaf ayah memasuki ruang IC dan setelah misaf pun saya datang ke sana ayah sedang menangis dengan saya keluar setelah di luar ayah datang dan ayah berkata sudah saya sudah bicara dan itu hari Senin ibu dron hari selasa dan ibu dalam dan waktu meninggal ayah berkata begitu tinggal bagi saya ayah berkata saya bahagia ibu kamu tidak memberita lagi sekarang saya yang berita karena saya kehilangan orang yang sangat saya sayang bapak ibu ingat perkawinan itu berkat terindah dalam hidup anda maka melihatlah syukur Allah bahwa anda boleh berdua dengan orang yang akan selalu setia sampai anda mati maka malam ini saya mengundang anda kita akan tutup seminar kita nanti saya minta yang suami istri untuk saling memegang tangan tolong doakan pasangan anda yang tidak bersama pasangan jangan cari-cari misi selamat yang akan selalu mendawi anda futuk sampai surga berterima kasihlah Tuhan telah menyatukan Anda dengan pasangan Anda kalau Anda tidak membawa pasangan pasangan Anda sedang ada di box atau dimanapun berada kayangkanlah kayangkanlah berterima kasihlah walaupun dia tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan bersyukurlah kau dipersantukan oleh Tuhan ingat Tuhan yang menyatukan Anda dan kalau pasangan Anda pun sudah meninggal doakanlah mari kita berdiri bersama-sama maka Tuhan kini turunkanlah berkandung atas kami semua dalam nama Bapak dan putera dan roh kudus saya minta suami istri untuk saling mencium satu dengan yang lain Tuhan memberkati terima kasih 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 atas kebersamaan terima kasih atas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat malam dan terima kasih buat pastor susten bapak dan ibu sekalian akhirnya waktu yang akan memisahkan kita biarpun keliakannya masih mau ditambah ya sebelum menutup acara ini kita minta pastor balogi kita ngomong trans untuk menyampaikan biagam ucapan terima kasih kepada pastor Eko pastor trans kami bersilakan selamat menikmati kita sesuai tahun depan pulang komolekolat terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati